Optimalisasi pemutahiran data pemilih untuk pelaksanaan Pilgub Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 terus dikebut oleh KPU setempat. Ribuan petugas diturunkan ke kampung-kampung dengan melibatkan sejumlah mahasiswi. Kamelia Mumayzah, mahasiswi semester akhir Universitas Trunojoyo Madura menjadi petugas pemutahiran data pemilih atau Batarli untuk Pilkada 2024 Kabupaten Bangkalan. Sejak empat hari terakhir, Kamelia harus berkeliling dan mendatangi rumah warga di Dusun Batu Kapah, Desa Kampak, Kejamatan Geger, Bangkalan. Terdapat hampir 500 pemilih yang harus dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pemutahiran data pemilih. Kedatangan petugas patarli dan coklit dari mahasiswi memberi nuansa berbeda yang disambut antusias oleh warga.